selamat menikmati jadi aku belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan baby newborn berdasarkan pengalaman pribadi aku so kalau kalian penasaran stay tune terus barang pertama yang aku beli yaitu satu set pakaian bayi newborn merk bolo-bolo nah ini aku belinya di toko baby rafa yang beralamatkan di kabupaten bandung barat nah aku beli satu set dengan jumlah 8 pisis baju atau 9 setel ya jadi baju sama celananya dengan harga 100 ribuan aja ini udah murah banget menurut aku bahkan aku beli pas promo itu gak nyampe 100 ribu temen-temen nah pakaian baby newborn ini yang merk bolo-bolo ini udah standar SNI ya untuk bahannya sendiri ketebalannya itu gak tebel banget dan gak tipis juga temen-temen dan bahannya juga lumayan halus dan lembut juga ya untuk motifnya ada 3 variasi dan aku pilih warna coklat susu biar netral aja warnanya berikutnya aku beli 6 pisis popok kain nah ini aku belinya di toko yang sama ya temen-temen nah aku beli dengan harga 20 ribuan aja dan aku pilih warna serta motifnya itu sesuai dengan baju yang aku beli tadi ya nah ini untuk bahannya sendiri juga sama ya halus juga dan untuk bagian tengah popok juga sudah double kain jadi agak tebal gitu ya temen-temen nah ini motifnya sama persis seperti yang tadi next aku ada kain bedong ini aku gak beli lagi ya masih ada peninggalan dari arah dulu ada 12 pisis insya Allah cukup ya untuk dipakai nah aku dulu beli secara offline di toko baju bayi gitu untuk mereknya kalau gak salah ini flowers ya dan di online itu juga udah banyak yang jual yang pasti harganya itu lebih murah ketimbang beli di offline nah untuk bahannya ini halus dan 100% dari katun dan dicuci berulang kali juga gak melar temen-temen jadi ini pengalaman aku ya ini udah dipakai berkali-kali jadi alhamdulillah masih bagus makanya aku gak nambah lagi nah ini aku sekalian review popok kain yang dipakai arah waktu bayi aku beli 12 pisis ini merek dari velvet untuk bahannya sendiri pasti bunda-bunda sudah tau ya kalau dari velvet itu emang kualitasnya udah bagus dari katun lembut dan insya Allah nyaman dipakai baby alhamdulillah ini juga masih awet masih bagus gitu makanya aku cuma nambah belinya itu 6 pisis aja karena pengalaman aku emang butuh agak banyak ya soalnya kan baby newborn itu bakalan sering pipis sama pop dan aku gak pakein pempes dulu itu selama 1 bulan jadinya butuh agak banyak gitu temen-temen nah kalau kurang nanti bisa nambah lagi selanjutnya aku ada gurita ini juga peninggalan arah waktu bayi aku ada 6 pisis gurita instan dan 6 pisis gurita ikat atau one wall ya nah aku gak beli lagi aku rasa segini juga udah cukup karena aku juga udah ada kaos dalam ukuran newborn gitu dan pemakaian gurita pada bayi itu sebenernya udah gak direkomendasikan dokter ya cuman aku tetep persediaan aja selanjutnya aku bakalan review pelengkapan mandi buat baby yaitu ada sabun mandi 2 in 1 dari Switzal aku pake body wash kalian bisa untuk shampoo ya pake ini tuh praktis banget buat mandiin si bayi nah aku beli sabun ini di toko Unilever Indonesia Official Store dengan harga 20 ribuan aja untuk kandungannya terdapat olive vera atau lide buaya ya dan provitamin B5 dengan tujuan membersihkan, melembutkan, dan menutrisi pada rambut serta kulit bayi next aku ada baby lotion atau skin protector lotion dari Switzal aku beli dengan harga 20 ribuan nah lotion ini tuh membantu melindungi dari gigitan nyamuk dan serangga selanjutnya aku ada baby cream dari Switzal nah aku beli dengan harga 14 ribuan baby cream ini memiliki kandungan bahan aktif zinc yang diformulasi untuk meredakan kulit bayi akibat ruang popok serta mengurangi dan mengatasi iritasi ringat dan kulit kemerahan next aku ada baby hair lotion dari Switzal lagi nah aku beli dengan harga 19 ribuan baby hair lotion ini dilengkapi dengan sweet almond oil untuk menutrisi dan melindungi kelembapan kulit kepala dan rambut dan baby hair lotion ini juga mengandung vitamin E untuk menjaga rambut tetap sehat selanjutnya aku beli minyak telon dari Switzal kemasannya berbeda ya dari yang sebelumnya aku beli waktu Arab bayi nah minyak telon ini itu 3 plus 1 action yaitu untuk menghindari gigitan nyamuk, melembutkan, menghangatkan, dan mengheredakan gejala masuk angin nah aku beli dengan harga 18 ribuan aja selanjutnya aku beli baby oil dari Switzal nah aku beli dengan harga 16 ribuan baby oil ini tuh mengandung aloe vera dan vitamin E yang memberikan nutrisi serta membersihkan dan melembutkan bayi secara maksimal nah selain itu minyak ini juga untuk memijat badan bayi next aku beli baby column dari Switzal aku beli dengan harga 17 ribuan minyak wangi ini harum dan segar khas Switzal gitu pokoknya dengan aroma bunga yang gak menyengat dan non-alkohol juga jadi aman untuk digunakan di badan ataupun pakaian bayi selanjutnya aku beli newborn package aku beli di toko my baby official store dengan harga 15 ribuan di dalam poch ini terdapat 4 item yaitu ada tisu basah antibakterial dengan isi 10 lembar kemudian ada bedak telon plus 50 gram kemudian ada hair and body wash ini ada 50 mili dan yang terakhir ada minyak telon plus 30 mili nah semua item yang ada di dalam poch ini mini ya ukurannya jadi pas banget buat kalian yang suka traveling bahwa ini tuh praktis banget karena pas arah aku juga beli yang kemasan travel ini tuh sangat berguna banget buat kemana-mana gitu selanjutnya aku beli baby powder dari Pigeon aku beli di toko Izit Baby Shop dengan harga 31 ribuan nah aku beli bedak padat karena menurut dokter bedak tabur itu udah gak direkomendasikan lagi ya nah bedak padat ini sudah bersertifikat halal bebas pewarna, bebas parfum dan memiliki kandungan ekstrak jojoba dan chamomile yang berfungsi untuk menjaga kulit bayi tetap lembut dan terjegah dari iritasi ringan dan bedak padat ini tersedia juga dalam bentuk refill selain aku pakai hair and body wash dari Sweet Sal aku juga beli sabun dari Lactacid nah ini aku beli dengan harga 60 ribuan untuk kandungannya sabun Lactacid ini itu dari 100% susu alami sehingga dapat menutrisi, melembabkan dan melembutkan kulit bayi dan juga memiliki formula PH Balance yang cocok dengan PH alami si bayi ya selain itu sabun ini juga melindungi kulit dari iritasi nah pengalaman aku waktu aromasi bayi pernah mengalami beruntusan merah gitu atau iritasi pada bagian wajah, kepala, sama badan nah aku pakai sabun ini alhamdulillah cocok dan sembuh makanya aku beli lagi karena hasilnya udah terbukti di kulit anak aku next aku beli Bime Nourishing Bomb nah aku beli di toko by Bime Jakarta dengan harga 71 ribu nah krim ini sudah bersertifikat Bipom dan halal serta 100% menggunakan bahan organik dan food crate sehingga aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bahkan baby newborn nah krim Bime ini banyak banget manfaatnya diantaranya yaitu melembabkan, memudarkan ruang popok menghilangkan flag hitam, menutrisi dan masih banyak lagi nah kalau dilihat dari banyak yang review ya krim ini tuh bagus banget dan pernah aku coba di kulit arah yang kena biang keringat Alhamdulillah beberapa kali oles kulitnya mulus lagi selanjutnya aku beli Transpulmin aku beli di toko Jason Baby Shop dengan harga 60 ribuan nah Transpulmin ini mengandung bahan alami ekeliptus dan chamomile yang dapat meredakan nyari punggung, sakit kepala nyari lambung, dan influenza selanjutnya aku beli grooming set baby aku beli di toko Gizzy Kid Official Shop dengan harga 39 ribu nah pelengkapan perawatan baby dari sugar baby ini terdiri dari gunting kuku pemotong kuku, sikat rambut, dan sisi rambut dan ini bahannya udah free BPA ya tersedia juga variasi warna lainnya next aku beli penyedot ingus dari lastibani nah aku beli di toko Jason Baby Shop dengan harga 18 ribuan nah sebenarnya ada berbagai macam penyedot ingus bayi ya ada juga yang elektrik tapi harganya itu agak pricey jadi aku beli yang seperti ini lagi aja karena waktu Arap pakai ini juga nyaman-nyaman aja ya teman-teman dan selain harganya murah tapi fungsinya tetap sama barang selanjutnya aku beli sikat gigi dari BabySafe nah aku beli di toko Jason Baby Shop dengan harga 18 ribu nah sikat gigi ini terbuat dari bahan 100% silikon yang lembut jadi aman untuk gigi dan gusi bayi nah dilengkapi juga wadah penyimpanan agar tetap higienis berikutnya aku beli termometer digital dari Thermo One nah ini sebenarnya tuh punya arah masih ada cuman aku beli lagi karena baterainya itu udah habis jadi mending beli yang baru sekalian nah aku beli di toko Jason Baby Shop dengan harga 15 ribuan aja nah termometer ini memiliki jarak pengukuran 32-42 derajat celsius dan untuk akurasinya itu kurang lebih 0,1 derajat celsius dilengkapi juga dengan penutup protektor nah ini aku beli untuk persediaan aja di rumah aku sedia kompres demam buat si arah dan si calon bayi nah aku beli dari merek Baybay Viver dan Cool Viver selanjutnya aku beli oral cleaner atau pembersih mulut bayi nah aku beli di toko Salmat Official Store dengan harga 32 ribuan satu tabung ini bersih 30 pcs nah oral cleaner ini dari kasa yang udah disterilkan untuk ukurannya 7,5 cm nah ini untuk sekali pakai aja ya untuk membersihkan bagian lidah, mulut, atau gigi bayi serta melindungi gusi bayi lanjut aku beli cotton bud dari baby safe nah ini aku beli di toko Gap Baby Shop dengan harga 6 ribuan aja satu pack ini isi 100 baht dan cottonnya ini juga kecil-kecil ya selanjutnya aku review perlengkapan mandi bayi nah ini aku beli perlak dari Sugar Baby aku beli di toko Little Hippo Official Store dengan harga 73 ribuan nah sebelumnya itu arah udah punya perlak dari Sugar Baby juga tapi beda motif udah robek jadi dua karena sering dilipat gitu teman-teman makanya aku beli lagi nah perlak ini terbuat dari 100% karet dan double layer juga jadi tebal ya untuk bahannya sendiri free BPA dan tentunya waterproof aku pilih motif Blue Star dan tersedia juga berbagai variasi lainnya selanjutnya aku beli handuk mandi aku beli dua kalau boleh aku saranin minimal kita persediaan dua handuk ya karena buat persediaan ganti-ganti gitu nah biasanya tuh tiba-tiba kena air pipis atau kotoran dan sebagainya jadi minimal kita harus punya dua nah handuk yang pertama aku beli dari Little Palmer House nah ini aku beli di Little Hippo Official Store dengan harga 50 ribuan untuk bahannya sendiri 100% dari bahan katun ya ukurannya itu 50x100 cm nah bahannya juga halus dan menyerap air nah untuk handuk yang kedua aku beli di toko Lilion Care official shop ya ini dengan harga 40 ribuan aja handuk ini tuh teksturnya kayaknya tuh lembut banget dan halus yang pasti cocok buat baby newborn ya berikutnya aku ada waslap dari Libby ini aku gak beli lagi ya teman-teman ini punya arah dulu yang satunya itu udah dipake dan yang satunya itu belum dipake sama sekali makanya masih bagus untuk bahannya sendiri tuh halus ya dan bisa kita pake kalau pas mandiin si baby lanjut aku beli cotton ball 4 pack nah ini aku beli di toko Kizi Kid Official Store dengan harga per packnya itu 8 ribu aja nah 1 pack ini isi 120 balls ya nah aku sekalian aja beli 4 pack karena dulu seinget arah itu habis bisa 10 pack lebih ya dalam 1 bulan karena emang aku masih pakein popok kain gitu selama 1 bulan makanya aku butuh agak banyak cotton ball nah pokoknya kapas ini tuh efektif banget buat ngebersihin area pantat bayi kalau sehabis pipis atau pup gitu ya teman-teman karena kapas ini tuh halus dan lembut jadinya gak bikin kulit iritasi barang berikutnya aku beli tisu persediaan di rumah selama punya baby nah ini aku beli di toko bubu shop official store aku beli tisu dari Jolie dengan berat 560 gram harganya itu cuma 14 ribuan kemudian aku beli tisu yang khusus untuk bayi yaitu dari merek Paseo aku beli 2 yang satu buat di rumah dan yang satu itu buat kalau keluar rumah gitu ya nah kalau yang isi 130 itu harganya 14 ribuan dan kalau yang isi 50 sheet itu harganya 8 ribuan nah aku juga beli tisu basah dari Mami Poco aku beli yang satu gratis satu harganya itu 15 ribuan tisu basah ini dengan kandungan air murni dan non-alkohol ya tanpa tambahan parfum juga jadi aman untuk membersihkan kulit bayi lanjut aku beli popok perekat Newborn dari Sweetie nah ini aku beli di toko Sweetie Official Shop dengan harga 50 ribuan nah aku beli ini karena banyak youtuber juga ya yang rekomendasiin pakai ini buat baby Newborn nah kalau dilihat dari deskripsinya keunggulan popok ini diantaranya yaitu memiliki diamond layer teknologi kemudian permukaan dalamnya juga bermotif belian dapat mencegah ruam serta daya serapnya itu cepat semoga di anak aku cocok ya nah ini aku beli satu pack dulu dengan isi 40 pieces selanjutnya aku beli baskom lipat dari Sugar Baby nah ini aku beli di toko Kizikit Official Shop dengan harga 21 ribu baskom ini itu berbahan PP Premium BP Afri dan desain pinggirannya itu nggak tajam dan lembut jadinya aman buat baby dan hemat tempat juga ya dalam penyimpanannya karena bisa dilipat dan ada gantungannya jadi bisa digantung dimana aja selanjutnya untuk perlengkapan tidur yang pertama aku ada bed cover bayi nah ini aku nggak beli lagi ya karena punya arah dulu nah aku beli ini di toko Baby Moonlight House dengan harga 200 ribuan untuk packagingnya ini pakai plastik tebal gitu ya nah untuk isinya itu ada 4 macam yaitu ada kasur atau matras dengan size 95 x 115 cm kemudian ada 2 guling bantal peyang dan bantal kotak nah untuk sarung guling dan bantal kotaknya ini tuh bisa dilepas ya jadi bisa dicuci selain itu bed cover ini tuh dapat dikunakan 2 sisi karena motifnya tuh ada bolak-balik ya nah satu set perlengkapan tidur baby ini terbuat dari bahan katun bahannya juga lembut dan isinya ini pakai dark brown gitu jujur aku lebih rekomen pakai model yang bed cover seperti ini ya daripada model yang seperti ini nah karena selain menuh-menuhin tempat tidur juga bagi aku pribadi tuh malah jadi ribet gitu nggak bisa ngelonin si bayi juga ya pastinya dan nggak bakalan kepakai lama nah makanya aku lebih pilih yang model biasa aja buat setahun lebih juga bisa masih bisa dipakai gitu next aku beli selimut topi aku beli di toko petit imimi official shop dengan harga Rp89.000 untuk ukurannya yaitu 80 x 90 cm nah ini bahannya dari katun lembut dan nggak tebal ataupun tipis gitu ya nah aku beli selimut ini karena multifungsi gitu bisa dipakai untuk selimut tidur selimut di gendongan stroller dan bisa juga sebagai cover saat ibu menyusui karena di bagian sisi kanan dan kiri selimut ini tuh terdapat karet gitu serta ada penjepitnya juga ya selanjutnya selanjutnya aku beli alas tidur dari kadalmi nah ini aku beli di toko any late dengan harga Rp75.000 untuk ukurannya 70 x 90 cm nah dry pad ini terbuat dari penyarap micro polar fleece dan permukaannya juga halus jadinya nyaman kalau buat tidur si baby dan waterproof juga ya bahannya juga agak tipis jadi bisa dibawa kemana aja selanjutnya aku beli kain untuk alas sompol nah aku beli di toko happy baby wear dengan harga Rp39.000 satu pack ini isi 10 pieces dan untuk bahannya sendiri dari bahan katun teksturnya itu lumayan lembut dan halus untuk ukurannya sendiri 50 x 60 cm jadi pas banget buat alas ompol biasanya aku lipat jadi 2 atau jadi 4 gitu ya jadi pas banget buat baby newborn nah untuk motifnya ini print dan motifnya lucu-lucu juga dan alhamdulillah bahannya itu gak luntur dan gak melar juga setelah aku cuci berikutnya aku ada kelambu bayi atau kojong bayi nah ini aku gak beli ya ini punya arah dulu aku beli secara offline harganya itu Rp65.000 kalau lihat di tag nya ya nah sepertinya kalau beli di online gak nyampe segitu ya teman-teman nah untuk modelnya itu masih model lama gitu dan di beberapa toko online juga udah banyak yang jual dengan berbagai model ya nah sebenarnya itu pakai kelambu ini tuh optional ya karena tergantung di daerah masing-masing gitu ada banyak nyamuk apa enggak jadi disesuaikan kebutuhan aja selanjutnya untuk keperluan bepergian aku beli caddy bag dari mama's choice aku beli di toko mama's choice official shop dengan harga Rp109.000 nah aku pilih motif strip cuman tersedia dua variasi warna ada strip putih navy ini dan warna navy aja nah untuk packagingnya dalam bentuk lipatan jadi mudah untuk dibongkar pasang juga ya untuk bahannya sendiri dari canvas tebal dan kokoh ya menurut aku untuk ukurannya ini panjangnya 37,5 cm lebarnya 26 cm dan tingginya 18 cm dan pada bagian dalamnya ini terdapat 5 sekat tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya dan di bagian sisi luar tas ini juga tersedia 8 kantong jadi bisa bawa banyak barang dan insyaallah tas ini bakalan kepake banget sih nah aku mau review tas yang aku pake sampe sekarang juga ya nah ini aku udah punya di upper bag ini punya arah waktu bayi alhamdulillah hampir 3 tahun masih awet sama sekali gak ada kerusakan dan sering banget dipake juga buat nginep sehari dua hari atau buat kemana-mana aku selalu pake tas ini nah tas ini tuh jahitanya rapi kapasitasnya juga lumayan besar dan pada bagian depan juga terdapat tiga kantong susu dengan lapisan aluminium nya bagian dalam tas juga tersedia banyak kantong gitu nah harga dari tas ini tuh gak nyampe 150 ribu kalau temen-temen ada yang mau samaan link pembelian ada di deskripsi box ya dan yang terakhir di video ini aku beli paket sabun cuci dari slik aku beli di toko murashop underscore 89 dengan harga Rp 76.000 nah di dalam poch ini terdapat tiga item yaitu ada sabun cair slik 500 mili kemudian ada refill sabun cairnya juga 450 mili dan yang satunya lagi ada sabun untuk cuci botol bayi dan pelengkapan pelengkapan bayi ya ini seberat 500 mili untuk lebih lengkapnya aku udah siapin link data pelengkapan baby newborn dan bawaan saat persalinan mom bisa download link yang ada di deskripsi box maaf apabila ada beberapa barang yang gak aku review di video ini tapi di data ini lebih lengkap ya dan apabila ada yang kurang atau mom tidak membutuhkannya bisa disesuaikan aja ade ade selamat menikmati